Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys sobat-sobat mahasiswa IT sobat-sobat mahasiswa robotik gimana pun ada berada ketemu lagi bersama saya setelah tadi saya upgrade laptop dari harddisk SSD ini harddisk nya sudah terpasang kemudian terhubung itu sebenarnya SSD sudah ada OS nya ya enggak cuman OS nya kan beda platform dia platformnya adalah server di rumah ini kan dengan laptop jadi dia nggak mau booting untuk itu saya atasi dengan cara meng-install ulang saya gunakan flashdisk ya ini flashdisk isinya OS tapi bukan cloningan ini instalasi flashdisk isinya OS aduh sisiran ambilnya lupa bro ada di komputer aduh nanti ya saya yang penting coba dulu di coba dulu di cek dulu apakah bisa di install pakai menggunakan flashdisk ya enggak ini kalau tidak sudah di install ya hasilnya seperti ini blue-blue screen layar biru semuanya oke saya katikan dulu taruh 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 hmm ngerti ya ini nih ini blue screen masih blue screen kelihatan kan bro oh nggak kelihatannya pokoknya ini laptop pasti blue screen eh saya batikan untuk menginstal ulang ini gunakan USB yang berwarna hitam ya nggak ini USB itu ada yang warna biru USB tipe tiga ada yang warna hitam nah disini USB yang warna warna hitam nah colokan ininya ke warna yang hitam kecolokan kemudian saya kontrol atau direset nah udah bisa di install OS nya loading jadi loading kayaknya masuk ke OS langsung ke OS kesini ya keder bro keder mohon maaf sorry eh posisinya di pinggir jalan bukan jalan dia booting ya tadi kok nih lemot 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 dia booting kalau dia lihat yang dua-dua nah 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 kalau hard disk mah ke detect disini hard disk mah ke detect ya oh coba sebentar sebentar oke ya posisinya sudah enak ini kalau hard disk sudah ke detect ya Kingston SV300 S3 7 A 1 20 giga nah cuman disini karena OS nya beda kita harus install lagi kemudian pengaturan bios nya ya pertama ke ini nih legacy legacy tuh legacy tuh artinya apa sih legacy tuh warisan warisannya warisannya kita harus ganti di enable kan kemudian booting pertamanya itu menggunakan Toshiba Transmedia ini karena merknya Toshiba ya flash disk nya nah disini di enable kan sajalah pasport nya di ini atau saya save enter coba dia masuk booting film mode bro baca nya ini ya coba kalau saya pindah ke USB yang warna biru bisa gak ya biasanya mah gak bisa saya pause dulu saya pindahkan dulu USB nya ya ya dia berhasil booting kayaknya ini berhasil booting nah masuk nah masuk ini harus install ulang berarti ya no kami install ulang udah gak udah lah gak apa-apa install ulang aja supaya apa sih namanya lebih grab lebih greget tab tab next charge install now nanti saya format dulu semuanya harddisk nya ya gak coba yang tahu wah ini minta serial number bro nantinya bro saya serial number nya ada di sana di server di belakang di lab ya nanti kalau dia putus serial number saya saya pause dulu sekalian mau pasang bau dulu buat itu belum pernah dipasangin tuh masih berantakan dan mau PSB si dulu di daerah hasil kerja saya jadi berantakan ini ini sedang instalasi windows lumayan lemah tuh kan minta serial number ya gak minta serial number ini oke ya nanti di install dulu deh saya mau beres-beres dulu ini ya di beresin dulu nanti kita install ulangnya di lab aja ya gak supaya lebih enak di lupai deket ini ya apa sih namanya saya buka apa-apa tinggal ke copy paste di server saya mau beresin ini dulu sekalian nih beresin oke saya pause dulu nanti kita ketemu di lab oke pause ya oke guys balik lagi bersama saya airyzen setelah tadi apa sih namanya gagal booting ya gak karena alhamdulillah sekarang saya sudah dalam keadaan fit dan kembali ke lab karena tadi pada proses instalasi membutuhkan serial number ya gak oh belum gak silahkan saya butuh serial number untuk proses instalasi windows ya gak karena windowsnya itu original ini laptopnya buang lagi oh iya untuk saat proses penginstalan harap gunakan charger kenapa karena kita pada saat install itu tidak tahu apa sih namanya eh daya baterai itu sampai dimana kekuatannya karena tidak muncul indikatornya ya gak jadi sebagai antisipasi saja ini supaya pada saat instalasi tidak tiba-tiba letuk mati ya gak begitu oke saya sebentar rapihkan ini tempatnya kemudian saya mengkoneksikan ini ini komputer sudah nyala saya keluar begini dulu oh posisi nya disini deh kita bikin tutorial disini ya ini posisi nya disini saya loh ini tapi gimana ya saya mau beras-beras dulu deh ini mau nyolokin charger ke listrik kemudian ke laptop ya ya balik lagi nah ini ini gak ada tempatnya bro ini penuh ini saya ambil nge-charge juga ambil nge-charge HP ini komputer saya sudah siap untuk apa sih namanya cari ini laptopnya saya nyalakan dulu ya ini laptopnya pasien saya nyalakan oh iya ini flash disknya terlalu flash disknya belum siap flash disk OS untuk install ini dia flash disknya saya konekkan flash disknya dulu oh nah tadi colokan oke ya ini gimana sih posisinya ya charger nya kurang panjang kabel nya bro ini ketika tidak ada operasi sistem dia masuk BIOS ya gak masuk BIOS seperti tadi liatkan ya ini udah masuk BIOS nah kemudian saya mau reset dengan menggunakan control alt delete ctrl alt delete ini di reset dulu sebelum mereset saya buka file nya dulu file apa namanya kunci daripada serial number OS saya taruh di apa sih namanya di image kayaknya ya di image terus ada window ini image saya image nya banyak ini nih window 10 halo saya kunci ini saya kunci nah ini kemudian empty masukin lagi window 10 ini bukan ini silahat nomornya ya silahat gambarnya rahasia enak ntar dulu saya buka dulu ntar dulu mana tadi loh ini kayaknya bro di ini kemudian serial number nah ini sudah laptop nya sudah mau di install ya gak ntar dulu cari posisi enak milih bahasa pertama milih bahasa saya pakenya Indonesia aja ininya team un currency format nya nah Indonesia tab kemudian next install now install now jaman now ini keyboard ini sudah siap dibuka dari komputer aja ini seperti ini proses instalasi ntar dulu nanti ya saya pause dulu cari posisi enak oh iya disini saya dibantu dengan adik saya kebetulan saya itu malam ini malam ini ada acara mau ketemu dengan ketua ini saya mau membahas tentang maulid nabi ini ya nah nanti tolong pan kalau ini udah sayangnya udah isa tapi ini belum selesai tolong nanti dilanjut ya oke jadi yang penting yang penting saya install window nya dulu ya window nya udah selesai terus yaudah nanti tinggal tungguin sutun aja dulu langsung ya ini sedang install dulu install now enakan sekarang mah 6 giga pakai SSD lagi keren mantep upgrade upgrade di jern upgrade dalamnya tadi kan saya bongkar ada di vlog ada di video ini tadi tuh kebentruk sama ini pan serial number lagi install tuh aduh serial number yang diminta nyata kata gue tuh ini saya cari posisi enak dulu supaya kelihatan proses instalasinya ini kelihatan gak bro kan serial number mintanya ya gak saya cari disitu aja deh ini rahasia negara bro serial number itu ya gak karena ini ya ori saya pause dulu ya baik lagi tadi saya sudah masukkan serial number kemudian ada likens agreement ini adalah kesepakatan dalam menggunakan produk saya terima kemudian next custom install nah ini ada partisi-partisi hard disk tadi saya delete aja deh hapus aja semuanya hapus delete oke delete lagi oke jadi semuanya harusnya saya format semuanya kemudian new bikin berapa ya untuk ini untuk sistemnya 5000 aja dulu 5024 00 50.000 up 50 giga ya apply yes oke ini sedang formatting disk ya formatting disk jadi nanti saya bikin partisinya 2 untuk C dan D tuh sudah ada sudah jadi ini udah primary kemudian yang ini di format lagi new di new lagi yang unallocated space-nya apply sisanya di apply nanti jadi jadi semuanya primary-primary ini sistem reserver ini sistem recovery ya enggak saya nanti menginstall disini kemudian next nah ini tinggal nunggu sampai 100% ini tong ya tong nanti kalau sudah 100% ya sudah beres ya jadi begitu ya teknik instalasi windows ini sambil menunggu waktu isa kemudian nanti saya berangkat ke membahas tim sus mau link tuh lagi lagi ngopi ngopi data getting file ready for installation pan ini si jina kemana kenapa si laptop driver nate bapak ini khusus oke nah hard disband oke jadi begitu cara untuk upgrade sudah pakai SSD ini bro ya enggak boleh kita aduk kencang tapi enggak mungkin sekencang Ryzen gue dong Ryzen gue kan disini wah liat ya jadi terima kasih telah menyimak dari awal sampai akhir semoga ilmunya bermanfaat saya akhiri dulu wallahul muafiq ila aku amit oriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cut